Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Eri Birkis Pada kesempatan kali ini saya mau mereview Kios 4 petak ya teman-teman Sebelum kita lanjut ke video tentunya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Karena subscribe itu gratis Oke kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dengan Pak Ajis ya? Iya, ya betul Pak Pak Ajis Saya mau tanya Pak Oh iya silahkan Bangun kios ini berapa sih luas tanahnya? Luas tanah ini 9 x 12 meter Pak Apa gitu? 9 kebelakang jadi lebarnya kalau panjang kemarin 12 Kita bikin 4 ini 4 petak 4 petak Iya Keseluhan luas tanah berapa? Jadinya 106 106 dibagi 4 petak ya? Iya, kenanya 3 meteran Ini menggunakan bata apa ini? Kita menggunakan hebel Hebel? Yang kurang lah daripada bata merah Untuk atapnya ini menggunakan? Kalau atapnya kita adres Sama bata jaringan Bata jaringan Ini dininya di flashster apa? Gimana Pak? Ini dininya kita flashster Biar agak kuat Karena kan Sampai hebel Untuk pelafonnya ini menggunakan apa? Pelafon kita menggunakan GRC GRC ya Untuk keramiknya? Keramik-keramik kita Sebetulan pakai merek ikat Ukuran 40 x 4 petak 40 x 40 Oke Untuk pintunya disini menggunakan pintu apa sih Pak? Kalau pintu kita menggunakan pintu kayu Pak Pintu kayu? Kenapa gak pakai poling ya? Kalau kalau poling juga Saya ingin Kalau tidak kena panas kan Karena Oh karat Perawatannya kayak lebih simpel kalau kayu Memang pas ini agak lebih sih Agak lebih Ya Untuk biayanya Ngomong-ngomong ini Habis berapa per satu plong ini? Ya satu plong kalau kita menggunakan kayu meranti Kita lima setengah sampai enam Pak Lima juta lima ratus Ya Berikut kuncinya Kan udah dipasang Udah beli dipasang ya Ya Untuk catnya Tapi kalau Antalah pengecatan kita kan Bukan dari kita Yang Ini kayu bukan Pak Dari kita Oh dari kita semua Ya Kita kebutuhan di pintu Pak Bukan di cat Di pintu ya Ya Ngomong-ngomong Biar kelihatan elastis Pak Oh Ya kalau masalah upah disini Borongan apa hari ya? Kalau ini enggak Yang mencet ini ya Pak Ini semua keseluruhan ini bangunan Borongin ke tukangnya aja Pak Berikut material apa Tenaga aja? Udah material kita sendiri Pak Kalau berarti material sendiri Berarti tukang Diborongin Upahnya aja ya Pak Pak mau tanya Kalau disini airnya menggunakan sumur apa air pump? Kalau air disini pump Pak Pak pakai pump Ya Rencana ini mau di kontrakin apa gimana? Ya Karena Empat yang enggak punya nilai Diborongin Jadi di kontrakin Berapa nih sewa ini? Sewa Sembilan juta Pak Setahun Jadi kalau masalah pump Sama listrik Diborongin sama Kalau pump Yang menterak Ada sendiri-sendiri Ada menerah nama Jadi masing-masing ya Rebutan Baik Terima kasih Pak Ajis Basta ана Basta Basta 100 W Basta Extra Sedia Sedia selamat menikmati terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh